Tanding lagi kapan? Sekarang ke Indonesia lagi? Ya, ini karena habis baik ya, saya lagi istirahat dulu di kampung Indonesia untuk menghilangkan rasa rindu lah sama keluarga. Kalau untuk baik mungkin kalau ke Desember bisa tahun depan. Lagi lagi ke Amerika untuk waktu ini? Bisa Diego? Mungkin waktu dekat ini ya, bulan segera atau bulan sepuluh. Dari apa bisa ceritanya? Pertarungan di WFC itu gimana bang? Ya, pertarungan di WFC itu ya bukannya keras saja, tapi teknik, terus memang disiplinnya atlet, memang sangat-sangat berlatih di situ. Karena memang di saat itu memang rata-rata yang dikontrak sama WFC itu kan memang rata-rata yang terbaik. Terbaik? Terbaik dari tiap negaranya dan terbaik dari setiap event-event yang ada di negaranya. Dan dikontrak di WFC. Bang, ini kan nanti di PON ini mulai diperkandingkan di MMA ini? Sebelumnya kan belum ada ya? Jadi mungkin dari apa ada tanggapan sendiri buat bibit-bibit penerus abang mungkin nantinya di PON nanti? Menurut saya, di pertandingan MMA ini masuk di Amager ini, menurut saya ini perubahan yang bagus ya. Karena saya lihat di luar itu, mulai di ini pun sudah dilatih. Sedangkan kita di sini kan masih sampingan. Sampingan. Kayak saya bilang tadi. Kalau memang ini dilatih mulai kecil, berarti ke depannya bisa digunakan MMA di Indonesia akan berkembang lebih pesat. Bisa menjadi anak muda yang suka MMA bisa menaruh harapannya, menaruh masa depannya di MMA ini. Menurut saya ini sangat bagus. Karena MMA konsisten ya buat pertandingan kayak Wamprad. Dan terus dia bisa bermain diamantirnya. Selesai dia main diamantirnya, bisa bermain di pusatnya. Dan perusahaan ini bagus. Perusahaan ini sangat bagus menurut saya dari Wamprad. Jadi ke depan mungkin banyak akhid muda di UFC lagi nanti bang ya? Ya, harapan saya dan harapan mungkin untuk masyarakat Indonesia ada berciptain lewa pasti banyak lah. Dan semoga petang-petang Indonesia bisa berkompetisi di kansai internasional, khususnya di UFC. Bang, kalau untuk atlet muda roadmap untuk menuju UFC itu gimana sih bang? Untuk abang sendiri kan tadi dibilang abang baru 19 tahun gitu, MMA. Nah, kalau untuk atlet muda, roadmapnya itu gimana bang untuk bisa ke UFC nanti bang? Kalau seperti saya kan mengenal bela diri itu mulai SMP ya, umur 12 tahun. Terus kan, apalagi dengan adanya program-program ini kan bisa mulai dini, mulai umur-umur 5 tahun, udah di bingungan lagi, itu lebih bagus. Dan bisa membuktikan bahwa, dan bisa membuat jalannya masing-masing ya kan. Makanya saya di, saya udah bisa, makanya kedepannya saya harus kemana. Harus pilih diri apa yang saya ikut di tinju, ke boxing atau yang lain-lain. Jadi, ini sangat bagus. Semoga anak-anak muda bisa lebih cinta berolahraga dan rajin latihan supaya juga, ini kan perubahan ini kan mengurangi perbedaan-perbedaan narkoba juga. Karena kita tahu kan, marak-maraknya narkoba di daerah-daerah kan, apalagi pergola berbebas, marak-mola berbiar, terus begal-begal apalagi di daerah kami. Itu sangat bagus, apalagi bisa nanti wampret, bisa buat pertanjingan di Medan, Medan Sumatera Utara, itu bisa menambah semangat-semangat baru dari anak-anak muda yang ada di sana.